Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Raya Hakim. Pada pertemuan ke-12, segmen ke-2 ini, kita akan melanjutkan klasifikasi mineral, di mana hal yang kita akan bahas pada klasifikasi mineral kali ini adalah grup sulfida sulfusaw dan juga grup halidah. Selamat menikuti. Sulfida adalah grup mineral utama yang merupakan sumber dari logam. Simbol unsur dari sulfida ini dicirikan oleh adanya unsur sulfur sebagai anion utamanya. Tetapi, sulfida sendiri, di mana sulfur ini berada, bisa digantikan oleh unsur-unsur lain, seperti unsur arsenik, antimony, dan juga bismuth untuk menggantikan sulfosalt. Dan pada sulf arsenet dan arsenet, sulfur digantikan oleh arsen. Kemudian, ketika kita lihat simbol unsur XMSN, X ini bisa digantikan oleh beberapa kation, antara lain besi untuk membentuk besi sulfida, tembaga untuk membentuk tembaga sulfida, dan seterusnya. Umumnya, endapan sulfida bisa dijumpai pada endapan-endapan hidrotermal, ataupun endapan magmatik, di mana magmanya sendiri itu miskin akan oksigen. Sehingga, ketika mineral tersebut terkristalisasi, maka akan membentuk mineral sulfida yang sifatnya opak, ataupun juga kadang-kadang translucent. Gambar ini adalah salah satu contoh mineral sulfida yang dijumpai di Aceh. Jadi, yang berwarna kuning, ini adalah contoh dari mineral sulfida yang bernama kalkopirit. Ketika kalkopirit ini lapuk, dia membentuk mineral yang berwarna kehijauan ini. Ini yang disebut sebagai malasit dan juga azurit ketika melapukan dari kalkopirit ini berwarna biru. Sedangkan yang berwarna hitam, ini adalah mineral magnetit, yang merupakan grup mineral oksida. Ini adalah contoh mineral-mineral yang bisa terbentuk ketika tembaga, besi, dan sulfida berada dalam satu diagram terneri. Kita bisa lihat pada kondisi endmember atau di bagian akhir, ada native sulfur dan tembaga yang bisa terbentuk pada terneri ini. Sedangkan di bagian tengah, kita bisa lihat ada mineral yang disebut sebagai kovolid, bikinit, dan juga kalkosid, yang merupakan mineral yang terbentuk di sepanjang penggantian antara Cu dan sulfur. Sedangkan di sebelah kanan, ini ada pirit dan juga pirotid, yang merupakan mineral besi sulfida. Di bagian tengah, terdapat mineral kalkopirit dan bornit, yang merupakan mineral tembaga, besi, dan sulfida. Mineral sulfida umum yang lain yang dijumpai, antara lain galena, yang mempunyai rumus kimia PBS, dan juga sphalerit, yang mempunyai rumus kimia ZNFES. Galena adalah sumber dari unsur PB, dan dia bisa mengandung juga sedikit unsur AG. Kemudian galena ini sifatnya lunak, mudah ditempa, dan juga digunakan selain sebagai plumbing atau perpipaan, karena umumnya pipa itu terbuat dari timbal pada zaman dulu, ini juga bisa dipakai untuk proses pembuatan anggur, untuk menambahkan rasa manis pada wine ataupun anggur. Sedangkan sphalerit itu adalah sumber dari Seng, di mana sphalerit ini mempunyai kilap sublogam, seperti ditunjukkan pada gambar di kanan atas ini. Kemudian berbeda dengan galena yang mempunyai kilap logam, yang mengkilap seperti ini. Dan galena itu adalah salah satu contoh mineral dengan sistem kristal isometrik, sehingga kita bisa lihat belahan dari galena ini sangat jelas. Kemudian sphalerit, karena mempunyai substitusi unsur antara besi dan seng, maka tingkat kecerahan warnanya itu sangat ditentukan oleh unsur yang ada di dalamnya. Ketika semakin banyak seng, maka sphalerit akan berwarna lebih serah dibandingkan ketika sphalerit mempunyai banyak besi. Dengan bertambahnya besi, maka sphalerit akan berwarna gelap hingga coklat. Contoh sulfida yang lain, antara lain pirit, di mana pirit ini kadang disebut juga sebagai false gold, karena sering orang awam sulit membedakan antara mana yang emas dan mana yang pirit. Pirit ini, seperti kita lihat di sebelah kanan, adalah salah satu mineral yang mempunyai sistem kristal isometrik. Pada bentuk kristal seperti ini, ini yang disebut sebagai pentagonal dodecahedral, di mana pentagonal karena dia mempunyai bentuk pentagon atau segi lima, dan jumlah sisinya ada 12, sehingga disebut sebagai dodecahedral. Contoh mineral sulfida yang lain, antara lain sinabar, yang merupakan penghasil merkuri, kemudian ada penlandi, yang merupakan mineral sulfida yang membawa unsur nikel, sehingga ini adalah mineral utama yang ditambang pada andapan nikel sulfida. Atau juga molybdenit, ini adalah mineral pembawa molybdenum, yang berwarna hitam hingga perak seperti ini, dan kilapnya kilap logam. Sulfur pada sulfida bisa digantikan oleh beberapa unsur yang lain, antara lain oleh arsen, antimony, bismut, dan unsur-unsur yang lainnya. Ketika sulfur berikatan dengan arsenic, maka dia akan membentuk subgrup mineral yang disebut sebagai arsenosulfida. Contoh mineral yang bisa terbentuk adalah kobaltit, yang mempunyai rumus kuningnya CO, F-E-A-S-S, di mana kobaltit ini adalah penghasil utama dari kobalt. Contoh lain adalah arsenopilid, yaitu besi arsenosulfida, ini adalah sumber utama dari mineral arsen. Selain itu, arsen juga bisa berikatan langsung dengan sulfur, untuk membentuk mineral yang disebut sebagai realgar, ataupun orpiment. Selanjutnya, ada yang mineral yang disebut sebagai stiknit, yaitu antimony sulfur. Mandimony sulfida, maaf. Dia mempunyai habit yang menjarum seperti ini, kemudian dia mempunyai kilak logam. Yang terakhir, ini adalah energit, yaitu tembaga arsenic sulfida, yang merupakan sumber dari unsur tembaga. Setelah belajar grup sulfida, kita pindah ke grup halida. Grup halida adalah grup mineral yang tersusun dari unsur-unsur halogen, atau yang ada di golongan tujuh, yang berikatan dengan unsur yang ada di golongan satu. Golongan tujuh sendiri, antara lain ada florin, ada klorin, bromine, dan juga iodine. Dia berikatan dengan unsur-unsur yang ada di golongan satu, seperti sodium, potassium, dan juga kalium. Kemudian tipe dari ikatan ini adalah ikatan ion, di mana umumnya sistem kristal yang terbentuk adalah sistem kristal isometrik. Contoh dari mineral grup halida, itu adalah halid, yaitu NACL. Kemudian, ini adalah salah satu contoh mineral halid, yang dijumpai di tambang evaporit yang ada di Austria. Dengan ini kita bisa lihat halid mempunyai sistem kristal isometrik, dan mempunyai belahan yang jelas. Kemudian karakteristik dari grup halida ini, dia mempunyai kekerasan yang rendah, sehingga bisa kita gores dengan kuku, ataupun dengan takung. Kemudian titik lelahnya sangat tinggi, dan merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk. Berikut adalah contoh-contoh mineral yang terbentuk di grup halida. Yang pertama ada halid, yang mempunyai rumus kimia NACL, dan juga sylfit, yang mempunyai rumus kimia KCL. Keduanya adalah andapan evaporit, yang terbentuk karena proses evaporasi dari lautan. Yang kedua ada fluorid, yang mempunyai rumus kimia CAF2. Ini adalah salah satu contoh mineral yang terbentuk pada andapan hidrotermal di temperatur yang rendah. Ada mineral jarang yang dijumpai di Greenland, yang disebut sebagai kriolit. Kriolit ini terbentuk di lingkungan pegnatid. Jadi pegnatid itu artinya adalah lingkungan ketika mineral itu bisa terbentuk dengan ukuran yang lebih besar, mulai dari skala milimeter hingga skala meter. Kemudian ada seraribirit, yang mempunyai rumus kimia AGCL. Sekarang ketika kita sudah berbicara beberapa mineral yang ada di grup halida, kita lihat apa sih pemanfaatannya. Jadi mineral-mineral di grup halida ini bisa digunakan untuk perasa, misalkan halid digunakan untuk garam, kemudian bisa juga digunakan untuk sumber pembuatan NaOH, atau bisa membuat baking soda, sodium karbonat, asam kuat, HCL, ataupun HF, itu juga merupakan manfaat dari mineral-mineral halida ini. Fluorid adalah salah satu mineral dari grup halida yang mempunyai ciri khas efek berpendar, ataupun fluoresensi ketika disinari dengan lampu UV. Jadi di gambar yang sebelah kanan kita bisa lihat fluorid pada cahaya tampak, dan juga fluorid yang disinari oleh lampu UV. Kemudian fluorid ini adalah sumber utama dari unsur fluor yang digunakan untuk pembuatan asam florida yang sangat beracun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi klasifikasi mineral untuk grup mineral sulfida dan juga halida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.